selamat menikmati enak loh motor ini, gila baby V4 ini enak banget Panigale V2 keren ya liganya kompetitif dengan semua teknologi V4 bentuknya V4 dan motornya ringan banget handlingnya sangat presisi biasa kan kalau Ducati itu kan terkenal panas liar ya ini enggak guys asik motor ini ada Signature by Troy Bellis kalau anda pecinta Ducati pengen cari Panigale V4 tapi kemahalan, budget tipis mungkin bisa buat pilihan Panigale V2 Troy Bellis nomor 510 selamat menikmati 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 DIG Big Bike Motor Limited Edition Ada nomor seri Dan pastinya motor keren Makanya kita mau bahas Kita review motor baru Kita mau tes jalan motor ini Buat kalian yang barusan nonton Jangan lupa tombol subscribe nya Ditekan dulu guys Oke Kita langsung lihat motornya apa itu Warnanya merah keren banget This one Ini adalah Ducati Panigale V2 Limited Edition Troy Bellis Edition guys Jadi Panigale V2 Yang edisi Troy Bellis Tahun pembuatan 2021 Ada nomor seri Ada tanah tangannya Troy Bellis Shock nya udah Ohlin depan belakang Kita lihat dulu detail nya Jadi Panigale V2 Ini adalah adiknya Panigale V4 ya Bentuknya mirip banget Dengan Panigale V4 Dan dia adalah penerusnya Dari Ducati Panigale 959 Tapi Desainnya Bodinya segala macem Persis banget Dengan Panigale V4 Jadi Kurang lebihnya adalah Panigale V4 Tapi Dua silinder L Dan ini bukan Kembalang V2 Ini adalah Limited Edition Troy Bellis Skoknya depan belakang Udah All in Ada tulisan 21 Nomornya Troy Bellis Ada tanda tangan Troy Bellis Ada emblem nomor serinya Nomor seri 510 Shock belakang juga All in Terus Joknya juga ada tulisan 21 Ini ada single sheet Sama kayak V4 Tapi ada juga Untuk cok belakangnya Tapi gak kita pasang Bentuk lampu belakangnya Juga sama persis Dengan V4 Banyak pake Pirelli Dia Blue Rosso Corsa 2 Kenapotnya Keren guys Ini kenapot original Tapi ada Dilapisi Cover carbon Keren banget Disini tulisannya 21 Troy Bellis Ducati Course Lambang Shell Panigale V2 Terus kita lihat Kelengkapannya Ada jok penumpang Ada footstep Ada covernya Buat ganti jok penumpang Nomor serinya Di motor ini Seri 510 Speedonya Udah full digital Lansi di TFT Jadi disini ada tulisannya Panigale V2 Bellis Kemenangan pertama First Championship Edisi ulang tahun Yang ke 20 2021 Jadi di 2021 Itu dia kemenangan pertama Dia ikut di Superbike ya 2001 2006 2008 Troy Bellis ini adalah Salah satu Pembalap Ducati Yang paling sukses Di kejuaraan World Superbike Makanya ada semacam Signature Ini limited edition guys Buat kalian pecinta Ducati Ini juga kolektor item Pantas di koleksi Karena ada Emblem nomor seri Kalau ada Emblem nomor seri ya Berarti Ini barang khusus ya Bukan kaleng-kaleng Sebelum kita Bahas detail Kita bahas sejarah dulu guys Jadi Ducati Panigale V2 itu Debutnya Pertama kali Di 2019 Diperkenalkan 2019 Di Itali Ramini Dia adalah Penggantinya Ducati Panigale 1959 Kalau kalian pernah Ikuti youtube channel GDPEG Kita pernah Review Ducati Panigale 1959 899 Nah Panigale V2 ini adalah Penggantinya Ducati Panigale 1959 Dan dia Terinspirasi Dengan Kakaknya Panigale V4 Semua bentuknya Persis sama Dengan Panigale V4 Cuma ini Dua silinder Tampilannya Sama persis Dengan V4 Dia ada Cuma di bagian Jok belakang Ada tempat duduk Untuk penumpang Dengan pijakan kaki Untuk pembonceng Kalau V2 V4 V4S Kemarin juga ada Yang baru Kalau yang V4 SP Gak ada Terus Perbedanya Juga terletak Pada firing Dia hanya memiliki Satu lubang udara Untuk meniminkan Radiator Sedangkan V4 Terdapat Dua lubang Sisi Lubang kisi-kisi udara Di setiap sisi firing Di firing depan V2 juga Tidak memiliki Wiglet Seperti V4 ya Nah Kalau Panigale V2 Biasa guys Suspensinya itu Showa Big piston fork Di bagian depan Dan Di belakang Dia pakai Monoshock Sats Kalau Pengeremannya Sama Semua Brembo Oke Sekarang Kita lanjut Panigale V2 Limited Edition Troy Belis Jadi Latar belakang Motor ini Diciptakan Untuk merayakan 20 tahun Keberhasilan Troy Belis Sebagai salah satu Pembalap paling sukses Ducati Di World Superbike Yang menjadi Simbol Dan dihargai Ducatistia Komunitas Ducati Berkat kesuksesan Menjualai kejualan WSBK 2001 Jadi 2001 Dia menjuarai Kejualan WSBK Ini adisi 20 tahun Peringatan Dia menjuarai Pertama kali Jadi Waktu itu Dia pakai Ducati Troy Belis Ini pakai Ducati 996R Nah ini Leverinya Seperti ini Dominasi Warna Merah Dipadu Dengan Putih Dan Aksen Hijau Seperti Ini adalah Warna Bendera Itali Tak lupa Ada Nomor 21 Di sisi Samping Dan Firing Depan Nomor 21 Ini adalah Nomor Troy Belis Dan Troy Belis Di bagian Tangki Sebagai penanda Superbike Ini merupakan Edisi khusus Limited Edition Ini ada Nomor Serinya 510 Ducati Dan Belis Ini berhasil Meraih 52 Kemenangan Dan 94 Podium Pada Kejualan Dunia Superbike Tahun 2001 2006 Dan 2008 Jadi Antara Kombinasi Pembalap Troy Belis Dan Ducati Merupakan Salah Satu Yang Paling Sukses Di Dunia Olahraga Motor WSBK Jadi Seperti Itu Guys Leverinya Ini Terinspirasi Dari 996R Ketika Belis Memenangkan Gelar Kejuaraan Dunia Pertama Pada Tahun 2001 Di Joknya Juga Ada Tulisan 21 Nomor Troy Belis Leveri Putih Jomerah Itu adalah Leveri Bendera Itali Warna Ducati Seperti Ini Keren Kan Jadi Ini Bukan V2 Biasa Ini V2 Yang Limited Edition Troy Belis Kalian Para Pecinta Ducati Wajib Punya Motor Ini Kalau Kalian Colektor Ducati Ini Keren Banget Edisi Terbatas Dan Sudah Enggak Sekali Produksi Selesai Jadi Colektor Item Nah Sekarang Kita Bahas Teknis Spesifikasi Mesin Jadi Mesin Nya Adalah Kelanjutan Dari Ducati Panigali 959 955 CC Super Quadro L-Twin 2 Silinder L-Twin Pistonya Membentuk Sudut 90 Derajat 4 Val Per Silinder Terus Desmodromic Pendinginya Air Ada Radiator Burnya Diameter Piston 100 M Struk 60,8 M Kompresi 12,5 Banding 1 Tenaganya 155 HP Di 10.750 RPM Torch C 104 Nm Di RPM 9000 Sistem Bahan Bakar Electronic Full Injection System Jadi Per Silinder Ada Dua Injector Full Rite By Wire Elliptical Throttle Body Desmodromic Valve Control Stutter Elektrik 6 Speed Gearbox Ada Kopling Kopling Hydraulic Kopling Basah Nah ini Pengeraknya Hydraulic Sasisnya Aluminium Monocock Suspensi Depan Olin NX30 Upsedon 43mm Thin Treatment Fully Adjustable Suspensi Belakang Olin TX36 Monoshock Fully Adjustable Terus Swing Arm Single Side Swing Arm Kalau 959 Dua Sama Kayak 899 Terus Pengerem Brembo Monoblock 4 piston 320mm Double Chakram Floating Semi Floating Disk Dengan teknologi ABS Connering ABS Evo Yang belakang Ini juga Master Ini juga Brembo Yang belakang Brembo Juga 245mm Dua piston Kalipan With Connering ABS Evo Van Depan Diablo Rosso Corsa Dua 120mm 70mm Rang 17 Yang belakang 180mm 60mm Rang 17 Rosso Corsa Ini Jadi Gini guys Rosso Pirelli Itu ada Tipe Pirelli Diablo Super Corsa Itu Untuk yang Soft Compound Tapi yang Kering Kalau Pirelli Diablo Rosso Corsa Ini soft Compound Tapi Dia basah Kering Jadi Kelasnya Di atas Pirelli Diablo Rosso Dua Pirelli Diablo Rosso Corsa Ini yang Tipe Kedua Dimensi Panjang 2070mm Wheelbase 1438mm Kapasitas Tanky 17 Liter Tinggi Jock 835mm Dry Weight 174,5 Berat Basah 197kg Ini Buku Manual Motor Motor Ini Fiturnya Lebih ringan 3kg Dari V2 Versi Standart Terus Shock Depan Belakang Sudah All in Ada ABS Boss Connering Evo Ducati Traction Control Engine Brake Control Ducati Wheelie Control Ada Reading Mode Quick Shift Naik Turun Evo 2 Terus Red By Wire Speedonya Udah Full TFT Color Semua Lampunya LED Ada DRL Kita Lihat Ke Bagian Speedonya Oke Sekarang Kita Membahas Speedometer Dan Tombol Tombol Ini Sudah All in Staring Damper Bawaan Layarnya Ini Sudah TFT Warna Sama Kayak V4 Tapi Dimensinya Lebih Kecil Fiturnya Juga Udah Sama Persis Dengan V4 Ini Engine Off On Starter Ini DRL Nah Itu Coba Mas Nah Ini DRL Ini Ada Loco Hasap Nya Juga Disini Terus Disini Tombol Apa Namanya Masuk Menu Jadi Kita Bisa Pindah Temperatur Air Trip Time Speed Average Continuous Average Trip 1 O2 Terus Ini Lampu Dekat Lampu Jauh Ini Pass Light Ini Sian Kiri Kanan Klakson Ini ada Quick Menunya Kalau Mau Masuk Masuk Menu Tekan Ini Tekan Lama Jadi Kita Berpindah Reading Mode Ada 3 Race Sport Sama Street Kalau Race Itu Yang Versi Full Power 100% Ini Street Sport Itu Medium Ini Yang Low Jadi Ini Reading Mode Exit Terus Apa Namanya Kalian Kalau Mau Masuk Menu Untuk Ubah Engine Break Quick Shifter Traction Control ABS Willi Control Kita Pindah Ke Ini Masuk Ke Tulisan Setting Ini Masuk Tekan Ini Di 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 Ada Customize Trading Mode Jadi Misalnya Di Mode Race Anda Bisa Setting Engine Traction Control ABS Wheelie Control Engine Brake Quick Shifter And So On Sama Sport Juga Sama Street Juga Sama Terus Kita Bisa Setting Pin Code Untuk Masuk Lab Pick Light Bisa Dibuat Night Atau Auto Saya Lebih Prefer ke Auto Back Setting Tanggal Dan Jam Sudah Benar Ini Unit Nah Disini Bisa Setting Speed KM Atau Mile Temperature Consumption All Default Back Service Satwar Service Tire Calibration DRL Bisa Di Auto Atau Manual Saya Lebih Prefer ke Auto Turn Indikator Nah Kita Buat Auto Aja Info Disini Ada Baterai Baterai Aja Sih Itu Sih Simple Oke Sekarang Saatnya Habis Ini Kita Mau Test Mencoba Ini Motor Tapi Sebelum Test Kita Mau Cek Sound Dan L An Essa Terima kasih telah menonton 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 Posisi nunduknya sih lebih nunduk V4 ya Ini sportnya gak Gak terlalu sampai racing banget Buat saya yang tingginya 173 Masih oke Posisi nunduknya menurut saya masih manusiawi ya Shoknya ini bisa diadjustable Shok balap Bukan elektronik ya Jadi bener-bener fully adjustable String dampernya juga udah all in Banyak pirelli diablo Rosso Corsa Rosso Corsa Seingat saya lebih mahal dari Supercorsa yang Rosso Corsa ini Quickshifternya enak Halus banget Naik turun ya Ada auto bleepernya Ini bisa dipasangin jok penumpang guys Ada aksesorisnya Jadi buat bonceng kan bisa Tapi sejatinya Tapi sejatinya Lo perahnya Motorsport gak enak buat sendiri lah Gak enak buat Kasian pemboncengnya Gak ada suara bro Masih kenapot standar Jadi kalau kalian beli Harus pertama kali ganti kenapot ya Kayaknya di One 3 Aero ada itu SC Project juga keren kena akutnya Akhir bulan Doja hari ini cerah Jalan-jalan sama Vendigales V2 Troibelis Gua udah agak kudu kenceng aja guys Gak jalan pelan gak ada ke jalan dutun sih Masih enak semua normal Udah gak kayak gali yang Ducati Ducati yang superbike yang lama kalau pelan dutun Jerky istilahnya jerky Kalau ini gak masih enak gigi 2 ini Buat yang barusan nonton jangan lupa di subscribe bro Youtube channel IG Bigbag Review motor moge keren guys Enak bro Temulah enak banget sih ini V2 ini Tegak juga Tegak juga Kita nunggu lampu merah bro Wih lama hijau nya Tegak juga Oke kita langsung coba Mundo Sport ya Race, Race, Race Di Mundo Race ini Trottle respon nya berubah jadi agresif Sangat agresif Khusus buat Circo aja ini guys Tapi yang buat harian Enak kayak Sport tadi ya Ini Aura 155 HP nya di bejek full guys Untuk bantingan shock nya Karena all in ya agak keras ya Tapi stabil banget Suspensi balap harus keras guys Karena yang dikejar adalah performance kestabilan saat Menikung Pas kerem Masuk tikungan Kalau empuk Dia gak bisa stabil ya Limbung Wah tenaga nya langsung Torsi nya langsung kerasa guys Ini motor seringan JTX JTX6 ya Lebih ringan ini kali Enak banget bro bawa nya Saya bawa nya santai bener guys Enak loh motor ini gila Sport, Sport nya Baby V4 ini enak banget Stabil banget Layak di koleksi gak Panigale V2 ini Dan yang keren itu motornya gak panas guys Jadi jauh lebih dingin dari 899 sama 959 Ini kaki saya gak kerasa panas banget Padahal ini di mode race Menarik 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 Panigale V2 keren ya Jadi harganya kompetitif Dengan semua teknologi V4 Bentuknya V4 Tapi Dia itu Apa namanya Mesinnya Dua silinder L-twin 955 cc Jadi mesinnya sama dengan Panigale 959 Tapi ada penyempurnan Pastinya ya Dan motornya ringan banget Panasnya gak 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 ngawur ya Panasnya itu sangat-sangat manusiawi Bahkan kaki saya ini cenderung hadum Handlingnya sangat presisi Terikan banget motornya lincah Tidak ada kejalan dut-dutan Lebih ringan 3 kg dari Panigale V2 biasa ini guys Yang Troy Bell di sini Enak loh Bawanya Saya Enjoy 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 banget Biasa kan kalau Ducati itu kan terkenal panas liar ya Ini gak guys Biasa di kaki kiri saya panas ini enak banget Asik motor ini Ada Signature by Troy Bellis Jadi kalau anda pecinta Ducati Pengen cari Panigale V4 tapi kemahalan Budget tipis Mungkin bisa buat pilihan Panigale V2 Troy Bellis Number 510 Collector item Diproduksi terbatas dan gak ada lagi udah pasti Yang nomor seri-nomor seri itu udah kalian boleh simpen guys Karena sekali diproduksi selesai dan tidak diproduksi lagi Jadi gak ada kesempatan kedua Tinggal diganti kenapot aja sih Di lampu merah Diem kalau itu panasnya 103 Akselerasinya gila loh Bentar aja udah 100 guys Tampak Maturnya stabil banget Buat tiduran gitu ya Gitu ya Enak banget guys Dan sama sekali Gatanas Keren, keren, keren Ducati yang ini Gagahnya dapat Kerennya dapat Nyamannya dapat Prestige dapat 0-10 Kita kasih nilai 9 Panigale V2 ini Enak banget bro Senang banget Motor ini guys Keren, keren Oke kita balik dulu Udah nyoba tipis-tipis Panigale V2 Yang berminat Langsung dikontak aja Misteri G Motor keren sih ini guys Buat pencita Ducati Kalian wajib memiliki motor ini Oke bye-bye Saya Jin pamit dulu Sampai ketemu di video berikutnya Salam saya dan sukses Dari Misteri G Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Youtube channel kita Bye-bye